Intro Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua yang beralamat di Jalan Raya Abipura, Kota Jayapura mendapat teror dari orang tak dikenal, Senin Dini Hari 9 Mei 2022. Akibatnya satu unit kendaraan roda 2 dan roda 4 mengalami kerusakan. Menurut penuturan Ketua LBH Papua, Emanuel Gobay, ia dikagetkan dengan bunyi ledakan dari halaman kantor LBH sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur. Ketika keluar ke halaman, Emanuel mendapati api yang sudah menyala dan menemukan sumbu kompor serta kantong plastik yang berisi bensin. Karena itu, Emanuel menduga api sengaja diciptakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sebagai bentuk teror. Motif dan pelaku peristiwa ini belum diketahui pasti. LBH Papua akan melaporkan peristiwa ini ke polisi untuk ditangani secara hukum. Dari tengah-tengah 11 malam, dia sudah matikan motor baru masukkan. Karena kejadiannya jam 4, akhirnya tidak dikagam motor. Tim Liputan Papua Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!